Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman-teman kabarnya pada kesempatan kali ini saya berdoa untuk teman-teman masih diberi limpahan kesehatan yang maha isa pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara kita mengasah pisau serut yang masih bawaan dari pabrik bukan yang sudah gantian atau yang sudah memakai beca intan atau TCT oke saya ingatnya kembali untuk teman-teman sebalik kita menonton saya tunggu subscribe-nya like dan komen-nya dan langsung saja bagaimana cara kita mengasah pisau serut yang masih bawaan dari pabrik atau masih menggunakan baja biasa oke mari kita coba menggunakan alat penggosok yang biasa digunakan di baja TCT atau baja intan bisakah tajam mari kita coba kita lihat ini hasilnya menurut pengalaman saya kalau kita asah seperti itu tidak akan bisa tajam karena apa ujung baja akan terbalik terbalik karena terlalu panas menggunakan alat gosoknya yang punya pakai baja intan untuk solusinya kita hanya menggunakan amplas atau plus gosok yang sudah bekas sekali yang sudah halus kita menggunakan dengan mesin gerinda kita coba kita pertajam dulu bagaimana hasilnya kalau saya pernah mencoba ini bisa tajam dan ujungnya bisa menjadi lebih tajam dan tidak akan terbalik mari kita coba kita aplikasikan kepada kertas bagaimana hasilnya semoga bermanfaat kita berjumpa di video kami yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati